Halo semuanya, kembali lagi kita mengerjakan bilangan bulat disini diketahui negatif 12.541 kemudian ditanya adalah lambang bilangan tersebut langsung saja ya teman-teman kita akan menjawab langkah pertama kita harus menuliskan menuliskan angka sorry menuliskan angka ribuan kemudian ratusan kemudian puluhan dan satuan nah disini angka ribuan diwakili oleh 12.000 sehingga kita menuliskannya seperti ini 12.000 ditambah dengan angka ratusan ya ini diwakili oleh angka 5 jadi 500 kemudian angka puluhan diwakili oleh angka 4 dan angka satuan diwakili oleh angka 1 sehingga kita bisa menuliskan bahwa nilai 12.541 ya ini 12.541 nah seperti ini teman-teman oke langkah kedua yang ditanyakan adalah negatif sehingga langkah kedua ini kita harus menambahkan tanda negatif tanda negatif sendiri diwakili oleh tanda strip seperti ini sehingga untuk menuliskan tanda negatif sorry untuk menuliskan lambang negatif negatif 12.541 sehingga jawaban akhir lambang dari negatif 12.000 12.500 8 sorry 541 yakni negatif 12.541 mudah bukan teman-teman sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati